halo halo welcome back YouTube channel kembali lagi di channel vlog Meru Isanudin Oke guys di video kali ini saya berada di desa Panean dan kali ini kita akan ngabur burit guys atau jalan-jalan di desa Panean kali ini guys dan disini kita akan belok ke kiri guys sambil menikmati nuansa-nuansa keindahan dari desa Panean ini guys dan disini kita akan langsung ngabur burit menuju ke salah satu patung kelinci yang ada di desa Panean guys dan disini saya masih melihat Google map juga maaf ya guys tapi juga kepadaan setelah empat atau lima tahun guys saya juga kepanean gas atau ke menuju ke desa Panean ini guys maka agak sedikit lupa juga guys kamu api guys dan disini sisi kanan dan di bagian sisi kiri gas ini tuansanya mantep banget guys ada depan itu pun ada restoran guys restorannya tepatnya pun detik ini atau jam segini itu rame ramai banget guys ramai banget bener-bener ramai disitu ada banyak banget yang berkunjung ke situ entah itu menikmati apa guys yang pasti disitu itu banyak banget guys pengunjungnya guys kalau jam-jam waktu akan buka guys dan disini pun suasananya pun bus dan luansa santai banget ya guys dan rumah-rumah penduduknya pun wow mantap guys kebal nyangat pun bangunan-bangunan yang sudah besar-besar banget guys bukan bangunan kecil tapi lebih tepatnya lebih kebesar banget ya guys karena disini pun melimpah ruah yakannya kalau bertani pasti panen berkali-kali akan guys dan juga yang yang pasti itu juga dinikmati dengan pengusaha-pengusaha yang pasti makin penambah cuan-cuannya kan oke disini bener-bener suasananya guys keren bandingan hijau panjangan guys di sekitaran besisi kiri ini guys dan jalurnya pun halus banget guys ini bener-bener halus banget bener-bener halus guys segal bawah ini ini bener-bener halus banget bus mantap banget guys yang tikungan tikungnya pun mantap banget guys suasananya bus menikmati suasananya makin seru banget guys disini wah apalagi kalau di seberada di kita coba nyobor ke airnya guys pasti ini bener-bener semakin semangat guys kayaknya guys ingin-bingin gimana gitu ya guys dan sini jalannya turun banget guys ini ada jembatan di bawah tuh dan disini ada beberapa jalur ya kan guys ditalu turunan itu terutama biasanya rawanan yang namanya kalau musim hujan itu cekungan ya kan guys karena kekerus air hujan ya guys ya mungkin seperti itu ya guys ya ini mantap banget guys suasananya us mantap banget nih ada rumahnya di atas mantap guys ini nah beberapa anak-anaknya lagi pulang ngabuk-burit atau ngabuk-burit guys mantap banget guys suasananya bener-bener mantap guys ini di depan itu langsung aja kita lurus terus guys yang ada mobil guys menutupi guys bos kita lurus aja ke kita langsung mengikuti baik kopi yang ada di depan ini ya guys dan tempatnya patung kelinci itu sebenarnya tinggal mengikuti jalur ini guys kita hanya cukup lurus mengikuti jalur ini nanti kita akan ketemu dengan patung kelinci nya guys tapi sambil ngabuk-burit juga kan kita nikmati suasana-suasan yang ada di desa panehan ini guys terutama nuansa nuansa perumahan dan juga nuansa nuansa pepohonan dan yang pasti disini sumber mata air melimpah guys makanya suasananya pun bener-bener masih hijau-hijau guys karena banyak pengairan juga disini guys Oh mantap banget ya kan guys suasananya us mantap pokoknya Pak kalian nih kalau mau ngabuk-pohonin coba guys kalian berkunjung deh ke desa panehan ya kan ya dan juga kalian sini mau tujuannya apa mau menengok peternakan kelinci boleh guys yang ada di video kemarin tuh di di wisata kemarin guys yang wisata ditinggal atau wisata yang memperhatikan itu guys kalian bisa ke situ tuh atasnya juga area-area peternakan kelinci juga banyak banget guys disitu Oh ya nama wisatanya umbil dampik ya guys ya sumber dodol ya tepatnya disitu guys tuh kelincinya juga sederah-daerah situ juga banyak juga yang peternak kelinci mau lihat-lihat seperti apa kalian bisa langsung aja guys kesitu ke tempatnya guys karena disitu juga ada kalau peternak itu lebih ke mahasiswa ya guys ya mahasiswa ada yang magang atau gimana gitu ya mencari info-info tentang kelinci pun juga banyak guys disitu guys mau kalian coba deh kalian bergegas main gas gas desa panehan ya kan ya di situ juga ada orangnya pun ramah guys juga enak banget guys buat ngobrol ya kan dan coba aja gas tanya khususnya mansa nya guys ini mansa bener-bener indah banget ya kan mantap guys itu di depan situ sudah kelihatan guys kalau tadi saya berhenti spek yang bisa lebih situ di depan sudah bener-bener kelihatan kalau di depan itu ada patung kelinci nya guys untuk patung kelinci nya asri patung kelinci gas mantap itu kelihatan guys pesengah bukurit di desa panehan guys ini guys yang pasti suasana sejuk banget guys ditambah agak mendung dikit guys gak apa-apa makin dingin-dingin gimana gitu juga setelah dipanahin tuh nuansanya bener-bener dingin banget tapi gak sedingin sarangan sih tapi lumayan rasa dingin yang ada di desa panehan ini bener-bener terasa juga karena itu kalian nih kalau mau ngadem tuh bisa jalan-jalan juga guys ke desa pane Oke kembali lagi dan kali ini saya tutup video ini terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini like video ini dan jangan lupa share video ini ini guys Oke kembali lagi di video selanjutnya di video nya akan makin seru yang pasti guys maka so let's subscribe see you next time bye bye